Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ibu Septiana T. Astuti Guru Biologi SMA Negeri 1 Bawang Banyanegara Kali ini kita akan membahas mengenai materi biologi kelas 10 yaitu materi tentang virus Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mengidentifikasi ciri dan sifat dari virus Yang kedua mengidentifikasi struktur dan bentuk-bentuk virus dan mengurengkan siklus litik dan siklus lisokinik dari virus Sebenarnya apa itu virus? Benda mati ataukah benda hidup? Yuk kita kepoin bersama Pada dasarnya virus itu berasal dari kata virion yang artinya racun Jadi virus itu menghasilkan racun Nah untuk penemuan virus itu melalui berbagai serangkaian penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan Yang pertama yaitu dilakukan oleh Adolf Meyer Adolf Meyer menemukan adanya bitik kuning pada tanaman tembako Kemudian Adolf Meyer melakukan penelitian yaitu menularkan getah tanaman tembako yang mengalami bitik kuning pada daunnya ke tanaman tembako yang sehat Hasilnya tanaman tembako yang sehat menjadi tertular Kesimpulan dari penelitian Adolf Meyer bahwa penyakit tersebut bersifat menular Selanjutnya penelitian itu diperjelas oleh Dimitri Ivanovski Dimitri Ivanovski mengekstrak daun tanaman tembako yang mengalami kuning pada daunnya Kemudian disaring menggunakan saringan bakteri Hasil filtratnya disemprotkan ke dalam tanaman yang sehat Hasilnya tanaman yang sehat jadi tertular Tanaman tembako tersebut daunnya menjadi ada bintik kuningnya Kesimpulannya menyebabkan penyakit pada daun tembako ukurannya lebih kecil dari bakteri Karena menggunakan saringan bakteri dan masih lolos saringan Kemudian ilmuwan yang melanjutkan penelitian dari Dimitri Ivanovski yaitu MB Jerry Masih sama menggunakan saringan bakteri untuk meneliti Apakah penyebab penyakit tersebut lebih kecil dari bakteri Ternyata hasilnya sama Simpulannya bahwa terdapat agen penginfeksi daun tembako yang lolos saringan Kemudian Wendell Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus Dan diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV Jadi pertama kali yang menemukan dan berhasil mengkristalkan virus yaitu Wendell Stanley yaitu virusnya TMV Kemudian kita lanjutkan membahas mengenai sifat-sifat virus Virus itu makhluk hidup peralian antara benda mati dan benda hidup Dikatakan benda hidup malakala dia berada di dalam tubuh inaknya dan memperbanyak diri Dan dikatakan benda mati jika dia berada di luar tubuh makhluk hidup atau di luar tubuh inaknya Dan dapat dikristalkan Perlu kalian ingat bahwa virus itu belum termasuk sel Atau disebut aseluler Karena virus hanya memiliki tapsit dan asam nukleat saja Belum memiliki mesin metabolisme yang lainnya Dan virus hanya dapat hidup pada tubuh makhluk hidup yang ditunggangnya atau inaknya Virus ini hanya terdiri dari salah satu asam nukleat saja Bisa RNA, bisa DNA Mari kita bahas selanjutnya mengenai struktur tubuh virus Perlu kalian ketahui bahwa ukuran virus sangat kecil Makanya disebut ultramikroskopis Virus terkecil itu berdiameter 17 nanometer Dan virus yang terbesar diameternya sekitar 1000 nanometer Karena ukurannya ultramikroskopis Sehingga virus dapat dilihat dengan mikroskop elektron Kalau menggunakan mikroskop cahaya belum bisa Nah virus ini memiliki bentuk yang sangat bervariasi Antara lain bentuk bola Contohnya ada virus influenza dan virus HIV Penyebab A Kemudian ada virus yang berbentuk batang Contohnya ada TMV atau Tobacco Mosaic Virus Dan virus yang bentuknya T yaitu virus bakteriofet Yaitu virus yang menyerang bakteri Contohnya ada bakteri esersia colitis Mengenai bentuk virus yang lainnya Yaitu bentuk polihedral yaitu adenovirus Dan ada yang berbentuk seperti benang atau filamen Contohnya virus Ebola Dan ada yang bentuknya seperti mahkota Yaitu contohnya ada coronavirus Penyebab penyakit COVID-19 Kita lanjut pembahasan mengenai susunan tubuh virus Tubuh virus kalau yang lengkap itu terdiri dari kepala Leher, ekor, dan serabut ekor Nah, masing-masing bagiannya ini memiliki fungsi Yang pertama di bagian kepala ada kapsit dan ada DNA Oke, nah virus yang berbentuk T ini Contohnya ada virus bakteriofet Yaitu virus yang menyerang bakteri Yang pertama kapsit ini terdiri dari protein Yang fungsinya untuk melindungi tubuh virus Sedangkan asam nukleatnya itu bisa berupa DNA maupun RNA Yang fungsinya untuk mengendalikan proses replikasi virus Sedangkan leher menghubungkan antara kepala dan ekor Dan ekor itu sendiri merupakan bagian Yang fungsinya untuk memopak atau mempenetrasikan Atau menginfeksi asam nukleat ke dalam tubuh inangnya Nah, untuk serabut ekor fungsinya sebagai alat reseptor Atau penerima rangsang Sedangkan papan dasar fungsinya untuk melekatnya serabut ekor Demikian mengenai susunan tubuh virus yang lengkap Tapi tidak semua virus memiliki tubuh yang lengkap Seperti ini yang saya contohkan Untuk tubuh virus yang lengkap Kemudian kita lanjutkan mengenai pengelompokan virus Atau klasifikasi virus Berdasarkan asam nukleatnya Virus dibagi menjadi virus RNA dan virus DNA Jadi virus itu hanya bisa memiliki satu asam nukleat saja Untuk virus RNA itu contohnya ada Pikornavirus penyebab penyakit polio Kemudian ada Orto-mixovirus penyebab penyakit influenza Ada tobakomusik virus penyebab PMV atau penyakit musik pada daun tobakko Ada paramixovirus penyebab penyakit campak Ada rapdovirus penyebab rabies Dan ada arenavirus penyebab meningitis atau radang selaput mutak Kemudian pengelompokan berikutnya ada virus DNA Silahkan kalian ingat jangan sampai keliru dengan virus yang termasuk virus RNA Untuk virus DNA contohnya ada herpesvirus penyebab penyakit herpes Kemudian ada bakteriofac yaitu virus yang menyerang bakteri Ada papovirus penyebab penyakit kutil Dan adenovirus penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru Dan yang terakhir ada koksivirus penyebab penyakit cacar Untuk pengelompokan selanjutnya Yaitu berdasarkan ada tidaknya nukleokapsit atau selupung protein pada virus Ada dua jenis virus yang berselupung dan tidak berselupung Yang berselupung berarti dia memiliki lapisan nukleokapsit Sedangkan yang tidak berselupung tidak memiliki pelindung nukleokapsit Atau disebut virus pelanjang Untuk virus berselupung itu ada herpesvirus, ortomiksovirus, paramiksovirus, rapdovirus, koronavirus, dan retrovirus Sedangkan virus tidak berselupung atau virus pelanjang ada adenovirus, papovirus, pekopnavirus, dan reovirus Selanjutnya, virus itu juga dapat dikelompokan berdasarkan sel inangnya Berdasarkan sel inangnya, virus itu dapat menyerah manusia, dapat menyerah hewan, dan juga tumbuhan Serta dapat menyerah mikroorganisme, yaitu bakteri Nah, sekarang kita perjelas mengenai virus yang bisa mengenai manusia Ini saya berikan contoh sebagian saja Yang pertama ada campak Kemudian ada virus cacar Ada herpes yang biasanya mengenai bagian wajah Dan juga ada herpes yang mengenai bagian galaklamin Kemudian ada virus Ebola, ini banyak terjadi di daerah Afrika Kemudian ada gondong, yaitu ada pemakaran bagian kelinjar yang ada di leher Dan ini sangat menular juga Kemudian kutil, yaitu ada tonjolan-tonjolan Ada bagian permukaan kulit tubuh manusia Dan ini menular sangat cepat sekali untuk penyebarannya Dan yang terakhir contohnya ada virus demam berdarah Atau demam berdarah dengung Kemudian contoh virus yang dapat menyerah hewan Itu yang sekarang lagi rame sekali dan banyak diderita oleh ternak Contohnya ada sapi, yaitu penyakit mulut kuku Atau penyakit PMK Atau bisa dikenal dengan nama FMD Atau food mouth disease, ini banyak menyebabkan kerugian pada peternak Karena sering menyebabkan kematian Kemudian ada rapies Dan ada NCD Atau newcastle disease Itu virus yang dapat menyerang hewan Kemudian virus yang dapat menyerang tumbuhan Antara lain ada gambar mosaik virus Ini menyerang keluarkan timun atau timun-timunan Kemudian ada tobako mosaik virus Yang dapat menyerang tanaman tembako Kemudian ada virus tungkro Ini menyebabkan kerusakan pada tanaman padi Ada turnit pilo mosaik virus Ini dapat menyebabkan penyakit pada daunan Ada tanaman kapas dan ada bin mosaik virus Serta citrus slab process virus yang menyerang tanaman citrus Atau ceruk Kita lanjutkan untuk pengelompokan virus Contoh virus yang menyerang bakteri Yaitu ada bakteriofet Yaitu virus yang menyerang bakteri Biasanya bakterinya ada bakteri esersiakoli Di mana bakteri esersiakoli memiliki kepala, ekor, dan seraput ekor Kemudian pengelompokan virus berdasarkan bentuk dasarnya Sebenarnya virus itu bentuk dasarnya ada tiga Yang pertama ada iksosahital Kemudian ada helital Kemudian ada virus yang berbentuk komplek Untuk yang iksosahedral Itu contohnya ada virus polio dan virus adeno Sedangkan yang helikal Itu ada virus influenza dan TMP Atau kebangkomoosek virus Sedangkan yang komplek Itu contohnya ada voxivirus atau virus sana Saatnya kita membahas mengenai perbanyakan virus Atau replikasi virus Dan ini merupakan proses reproduksi virus di dalam sel inangnya Karena virus dapat mereplikasi jika berada pada inangnya Kalau berada di luar inangnya Dia tidak bisa mereplikasi karena tidak memiliki mesin metabolisme Jadi dia syufatnya itu parasit sejati Ada dua yaitu daur litik dan daur lisogenik Yuk kita bahas yang pertama Yaitu mengenai daur litik Dapat kalian saksikan video singkat Mengenai proses adsopsi pada daur litik Jadi daur litik itu ada beberapa tahap Yang saya contohkan disini yaitu virus bakteriofek Yaitu virus yang menyerang bakteri Yang saya contohkan disini bakteri estersia coli Jadi tahap yang pertama yaitu tahap adsopsi Dimana seraput ekor dari virus bakteriofek ini Menempel pada permukaan tubuh bakteri Nah nanti kalau sesuai langsung dilanjutkan fase penetrasi Jadi ekornya langsung dimasukkan ke dalam tubuh bakteri Dan memompah asam nukleat Sehingga asam nukleatnya masuk ke dalam tubuh bakteri Kemudian dilanjutkan fase ekrib fase Dimana terjadi proses saputase Atau peminjaman asam nukleat inaknya Yang dipinjam oleh asam nukleat virus Untuk melakukan proses pembentukan bagian-bagian tubuh virus Yaitu dia menggunakan mesin metabolisme sel bakteri Untuk membentuk bagian tubuh virus Itu disebut teknikasi Ada kepala ekor, seraput ekor Setelah lengkap kemudian dirakit Kepala, ekor, dan seraput ekor Setelah selesai perakitan Dilanjutkan fase lisis Dimana gini sel bakteri akan pecah Dan keluarlah virus yang sudah lengkap Sekitar 100-200 jumlahnya Kemudian virus tersebut akan berhamburan keluar Dan mencari inang yang baru Itu mengenai daur litik Kemudian Untuk daur lisogenik Itu beda tahapannya dengan daur litik Kita saksikan Untuk daur lisogenik Biasanya yang mengalami itu Virus berbentuk lambda Tidak punya satu ekor Punya kepala dan ekor saja Sama seperti daur litik Dior litik ini diawalnya dengan fase Aksopsi Menempelnya tubuh virus Di permukaan luar Inangnya Yang saya contohkan disini Bakteri Bakteri eksersia kolika Setelah itu dilanjutkan fase penetrasi Dimana ekornya itu Menyuntikan asam nukleat Kedalam inang Yang ditumpanginya Yaitu bakteri Setelah itu Asam nukleat virus dengan asam nukleat bakteri Itu bergabung Yang disebut provak Asam nukleatnya itu bergabung Kemudian terjadi proses pembelahan Jadi kalau asam nukleatnya Si bakteri itu membelah 100 kali Berarti provaknya itu membelah 100 kali Setelah selesai Maka ada proses pemisahan Setelah misah Barulah terjadi proses eklefase Atau merebut mesin metabolis Menyati bakteri Untuk melakukan replikasi Atau perbanyakan Dan pembentukan bagian tubuh Atau perbanyakan Setelah itu Baru dirakit Kepala ekor Kepala ekor Kepala ekor Setelah ready Selesai Kemudian dilanjutkan fase lisis Dimana Virus yang sudah lengkap Akan keluar dari tubuh Inangnya Yaitu bakteri Bakterinya pecah Kemudian Virus tersebut Akan mencari Inang yang baru Virus hasil daur lisogenik Ini bisa Masuk ke daur litik Bisa melanjutkan ke daur lisogenik Demikian mengenai pembahasan Tentang virus Dari ciri-ciri Sampai dengan replikasinya Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ilmunya bermanfaat Sampai bertemu lagi See you later Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya